81 BATS 4 Mengawali PIKON ini saya perkenalkan diri dulu Saya Ariyati dari SMK Negeri 5 Kendari Pada sesi ini kita akan mengikuti materi Tentang fuel injeksi moment body Materi yang sangat menarik Karena fuel injeksi merupakan salah satu teknologi Yang digunakan dalam mesin pembakaran Materi ini akan dibawa Perkenalkan oleh presenter hebat kita Bapak Arham Amiruddin SPDGN Yang akan dipandu oleh ibu moderator cantik kita Yaitu ibu Susi Susanti Eskom Bapak ibu guru hebat Pada saat presentasi Mikrofon di mute ya Agar tidak mengganggu jalannya presentasi Baiklah Bapak ibu guru hebat sesultra Saya serahkan moderator Silahkan Bu Saya serahkan ke moderator Silahkan Bu Susi Kau sino bangas barangnya Sekolah ini Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Par keyword Par struggle 74 Five Ribem 스�aling Sayang Tolongin Dan Assalamualaikum Orang Saya seru Saya perkenalkan dulu Terima kasih Presenter, Pak Arsang, Ameruji, SPD, GL, terus hostnya Bu Arsang, SPD, NRI, dan saya sendiri, Mbak Arsang, Susi, Sarti. Mereka diberi kami kaku, saya perhatikan kepada Pak Ameruji. Pak, saya persiapkan, Pak. Terima kasih, Bu Susi, terima kasih, Bu Haryati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu sekalian. Selamat siang, menjelang sore. Berikut ini saya akan membawakan materi tentang full injeksi, yang bagaimana bisa kita padukan dengan human body. Kebetulan saya membawakan merek tertentu ya, Yamaha. Kita tidak bisa juga tidak sebut, karena materi ini saya dapatkan waktu saya juga pernah pelatihan pada pelatihan instruktur di Makassar tentang bagaimana full injeksi itu, khususnya sepeda motor yang mana, Bapak, Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan full injeksi, Bapak, Ibu? Jadi, full injeksi itu, full itu dari kata bahan bakar ya, untuk kemudian injeksi adalah yang disemprotkan. Jadi, tugas sistem full injeksi pada motor tertentu, busnya Yamaha, itu untuk menentukan jumlah dari bahan bakar yang akan digunakan. Kemudian dapat menentukan juga tentang timing atau waktu pengapian di saat busi akan memersihkan bunga api. Nah, ini yang saya maksudkan analogi sistem injeksi yang bisa pada mekanisme dasar tubuh manusia. Bahwasannya, pada gambar berikut ini, ada di situ ada gambar sunshine, matahari, yang mana suhu manusia itu kalau dipapar dengan energi sinar matahari itu akan merasa panas. Kemudian jika lo misalnya tidak ada matahari, akan merasa tubuh itu akan merasa dingin. Demikian juga sebenarnya pada sistem injeksi. Karena suhu panas maupun suhu dingin akan dideteksi oleh salah satu komponen atau sensor yang ada di sistem injeksi sepeda motor itu. Kemudian ada ECU, yang mana ECU itu kalau diibaratkan manusia itu adalah brain-nya atau otaknya. Kemudian ada injektornya, ada elektrikal signal, dan kemudian ada temperatur sensor. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, komponen yang akan pertama saya jelaskan Bapak Ibu adalah namanya MAQS. MAQS itu dinamakan sensor cerdas dan katanya hanya Yamaha saja yang punya Bapak Ibu. Nah, di dalam MAQS itu, dalam itu ada terdapat IATS. IATS itu adalah Intake Air Temperature Sensor. Nah, Intake Air Temperature itu adalah bagaimana suhu udara yang masuk ke dalam sistem throttle position. Jadi, dia akan menentukan suhu udara apakah dia itu panas atau dingin. Kemudian ada namanya TPS, TPS itu Throttle Position Sensor. Bagaimana throttle itu untuk mengetahui gerak tarikan gas ketika kita akan melaju atau membawa kendaraan ini akan sepencang apa atau misalnya standar. Kemudian ada IAPS, Intake Air Pressure Sensor atau tekanan udara. Nah, tekanan udara itu seberapa besar tekanan udara, maka itu akan juga diukur oleh tekanan yang akan masuk ke dalam sistem MAQS tersebut, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kaitan dengan human atau body manusia, kita kata bahwa udara hanya mengandung 21 oksigen. Oksigen dari diagram ini terdapat nitrogen 78,8 persen, antara oksigen 20,95 persen. Itu untuk komposisi udara pada tubuh manusia. Nah, kerapatan udara bisa dapat berubah terhadap temperatur. Makin panas berarti makin renggang atau makin dingin makin rapat. Jadi, kandungan oksigen di saat kondisi dingin akan lebih besar dibanding di saat kondisi panas, Bapak Ibu sekalian. Nah, komponen yang dimaksud tentang kerapatan udara ada namanya Intake Air Temperatur Sensor tadi. Ini kalau ibarat kita memberi termometer, ya kan kita akan mengetahui suhu pada saat kita akan mengukur IATS tersebut. Jadi, temperatur udara pada Intake Manifold menentukan kerapatan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Karena suhu ruang bakar yang akan kita gunakan juga itu mempengaruhi bagaimana sistem penyalaan busi di dalam ruang bakar. Nah, bagaimana caranya? Jika temperatur berubah, tahanan sensor juga itu akan berubah. Nah, jenis sensor IATS itu di dalamnya ada namanya PTC dan NTC. PTC itu Positif Thermal Coeficient. Temperatur naik berarti tahanan juga akan ikut naik. Demikian juga kalau temperatur naik, tahanan turun. Negatif thermal. Oh, temperatur turun berarti tahanan juga akan ikut turun. Nah, digambarkan di sini beda beban, ada juga beda tekanan. Artinya di saat start, seorang pelari itu akan mengambil ancang-ancang atau gaya sebelum mengawali lari akselerasinya. Kemudian setelah akselerasi, dia akan berdeselerasi. Setelah dia mencapai tingkat kecepatan yang maksimal, dia akan memperlambat. Nah, ketika diukur pengukuran tekanan darah adalah pengukuran gaya yang bekerja sepanjang dinding akteri. Sama halnya dengan kita padukan dengan impact air pressure sensor atau IAPS. Nah, di dalam situ terdapat sebuah komponen sensor yang seperti Bapak Ibu lihat itu terbuat dari sensor atau sistem elektronik. Di dalamnya sistem elektronik yang mana ini dia melekat pada MAPS tersebut tadi. Nah, tekanan intake manifold sama dengan bubang kerja mesin. Jadi, seberapa besar tekanan intake manifold sama dengan seberapa besar juga bubang kerja mesin. Artinya, di saat kita starter motor metiknya kita misalnya, itu putarannya adalah putaran masih langsam atau start. Nah, ketika kita akan melaju dengan kecepatan sederhana, kemudian kecepatan sedang lah atau tinggi, maka itu akan mencapai akselerasi. Jadi, terjadi sebuah, sebenarnya dalam komponen itu akan sebuah kaget dalam hal istilah terjadi tekanan gas yang tiba-tiba untuk mencapai kecepatan yang tinggi. Nah, kemudian masuk pada komponen throttle position sensor, ibaratnya di sini ada seorang yang menggunakan tangannya untuk minum. Semua gerakan kota tubuh diatur dan dikendalikan oleh otak agar gerakannya sesuai yang diperintahkan. Tubuh dilengkapi dengan sensor gerak yang bertugas mengawasnya. Nah, samanya tadi saya katakan bahwa di pada posisi throttle position, ada juga sensornya Bapak-Ibu. Ketika kita menarik handle gas, handle gas ini ada 2 TPS pada sepeda motor Yamaha ini. Jadi, ketika misalnya kita masih belum mencapai tegangannya kecepatan yang tinggi, masih kecepatan yang sederhana, kecil atau langsam, maka satu throttle itu akan tertutup di bagian depan ini, sementara yang bagian belakang juga tertutup. Jadi, di sini ada pengaliran udara yang mana masuk ke dalam throttle position atau dalam venturi. Nah, di dalam venturi ini atau tempat pemasukan udara. Tempat pemasukan udara yang mana gas yang masuk ke dalam throttle position, tidak perlu digas, dia sudah masuk udara dan bahan bakarnya. Hanya ini ketika kita sudah gas, dia akan bersamaan udara dengan bahan bakar itu masuk ke dalam ruang bakar yang sudah ditunggu dengan injektor. Gerakan throttle itu diawasi oleh TPS dan secara terus menerus dilaporkan kepada ECU. ECU yang kita ketahui itu adalah Electronic Computer Unit atau otak dari segala sensor-sensor yang akan digunakan pada sepeda motor. Mengapa harus dimonitor gerakannya, Bapak-Ibu, gerakan throttle itu? Karena ketika tarikan gas, maka juga akan bersamaan tarikan dari bahan bakar, dari pompa bahan bakar yang ada di tangki bahan bakar. Jadi, sesuai keinginan pengendara bahwa saya ingin melajukan kendaraan saya dengan kecepatan tertentu, maka juga akan sama dengan kecepatan yang akan bekerja pada kendaraan tersebut. Keputusan ECU yaitu seberapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dan kapan timing pengapian itu akan menyalakan api busi. Nah, cara ECU mendeteksi posisi langkah piston, karena pada posisi langkah piston, pernah yang kemarin saya jelaskan pada siklus 4 langkah, yang pertama siklus ISAP. Siklus ISAP itu yang mana katup masuk terbuka, katup buang tertutup, piston dari atas menuju ke posisi ke bawah. Kemudian, empat langkah yang kedua itu langkah kompresi, kedua katup tertutup, posisi piston dari bawah ke atas, itu langkah kompresi. Tidak lama setelah itu, sebelum 5 derajat akan terjadi pengapian pada busi sehingga piston akan dipaksa turun dari posisi titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, kedua katup masih tertutup, dan pada posisi langkah pembuangan, katup masuk tertutup dan katup buang tertutup, posisi piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, di situ ada CPS, Crancy Position Sensor. Nah, itulah yang akan memberi informasi ke ECU bahwasannya pada posisi saat ini ada pada posisi langkah pertama, itu langkah ISAP. Kemudian langkah kedua, kompresi, dan langkah ketiga, usaha dan terakhir adalah langkah pembuangan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini pada gambar di sini, tiap kali pickup rotor melewati CPS, akan menghasilkan energi listrik. Jadi, ketika ada konjolan ini bersentuhan dengan sensor, maka di situ ada-ada medan listrik akan timbul. Itulah signal atau arus, arus AC yang memberitahukan kepada ECU bahwasannya terjadi sebuah hubungan listrik, yang mana pada posisi ini ada langkah tertentu yang sedang terjadi pada posisi ini. Jadi, itu ECU harus mengetahui. Pransep posisi sensor saja tidak cukup. Saat langkah ISAP ke kanan di intake, manifold akan jatuh. Dari sini tidak membedakan antara langkah ISAP atau langkah kerja. Mungkin begitu, Bapak Ibu, untuk mengetahui melalui CPS. Nah, kemudian sensor selanjutnya ada namanya kolan atau oil temperatur sensor. Kolan ini adalah di mana air yang digunakan sebagai air pendingin pada radiator. Sementara oil juga memiliki sifat atau bekerja sebagai pendingin. Selain juga untuk melumasi, oil itu sebagai pendingin. Jadi, ada sepeda motor itu hanya menggunakan oli sebagai sistem pendingin. Dan ada juga yang tidak menggunakan misalnya air. Dia hanya menggunakan kipas angin atau udara paksa melalui samping kendaraan. Nah, sensor yang dimasukkan ini adalah pada gambar sini. Berdasarkan dari data kolan atau oil temperatur sensor, ECU memberikan perintah. ECU memberikan perintah. Yang gambar tinggi ini, ECU Bapak Ibu. Kemudian ada termistor pengukur suhu mesin. Nah, ini yang akan melekat, sensor ini yang akan melekat pada komponen mesin. Jika suhu mesin mencapai 80 derajat, maka dia akan memerintahkan kepada ECU bahwasannya suhu mesin itu akan naik mencapai dari 80 mencapai ke 100 derajat Celcius. Nah, setelah berita itu sampai ke ECU, maka ECU akan memberi perintah kepada FID. FID itu Fast Idle Selenoid, yang mana dia akan memberi fungsinya seperti cuk. Kalau Bapak Ibu biasa mainkan cuk di sepeda motor bebek, yang tanpa sistem injeksi, yang menggunakan sistem karbu, itu ada namanya sistem cuk. Nah, cuk ini sebenarnya untuk membantu misalnya dia, kalau kondisi pada panas, membantu saja untuk bagaimana sistem karburator itu bisa cepat membuat tabu. Kemudian, dia akan juga memberikan perintah, ECU juga akan memberikan perintah pada kipas atau fan, kipas radiator. Kipas radiator ini bekerja secara elektrikal, yang mana saya bilang tadi, ketika suhu itu mencapai 80 hingga 100 derajat Celcius, maka kipas secara otomatis akan bekerja mendinginkan air yang ada di radiator. Nah, tapi kalau mesin suhu sudah suhunya dingin, maka kipas itu tidak perlu lagi berputar, karena dia sistemnya otomatis. Kemudian ada warning light. Warning light itu lampu peringatan yang mana suhu, menyatakan suhu mesin panas, maka di dalam dashboard itu ada lampu yang akan menyala. Pada lampu spirometer itu akan ada nyalat bagaimana mesin itu dinyatakan overheating atau kelebihan panas. Untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan ketika terjadi overheating. Nah, ada gambar tubuh manusia di sini, Bapak-Ibu. Ini membedakan bahwasannya warna merah itu suhu manusia itu kerja membutuhkan energi, perubahan energi menghasilkan panas, beda temperatur membutuhkan perlakuan yang berbeda. Tubuh memiliki sensor yang dapat mendeteksi panas. Jadi, ibaratnya sama dengan bumiang boli tadi yang kita sudah jelaskan. Selanjutnya, kemudian ada namanya oksigen sensor. Oksigen sensor untuk menjaga campuran tetap ideal. Keuntungan dari sistem injeksi atau sistem injeksi adalah, selain bahwa dapat mendeteksi oksigen dan mengeluarkan oksigen agar bisa ramah lingkungan. Karena beda dengan sepeda motor yang tanpa injeksi atau sistem karburator, itu gas buahnya itu menghasilkan racun yang dapat membahayakan atau sebagai polusi di sekitar lingkungan kita. Nah, oksigen sensor ini berfungsi untuk menangkap kandungan oksigen gas buang. Kemudian dibandingkan dengan kandungan oksigen udara luar. Apakah dia bisa sama atau tidak? Tapi, kayaknya tipis perbedaannya. Konversi kandungan oksigen menjadi listrik. Nah, dari gambar samping itu ada bentuk pola makan yang harus seimbang. Kalau diibaratkan sebagai human body. Jika campuran kaya, supply bahan bakar akan dikurangi. Jika campuran miskin, supply bahan bakar akan ditambah. Campuran kaya maksudnya di sini, Bapak Ibu. Campuran kaya itu bukan bahan bakarnya yang kaya. Namun, justru bahan bakarnya yang berkurang, campuran udaranya yang banyak. Jadi, dikatakan campuran kaya. Itu campuran miskin bukan bahan bakarnya miskin. Ternyata udaranya yang masuk ke dalam intake manifold itu kurang. Jadi, dikatakan campuran yang miskin. Nah, sebenarnya kita membutuhkan campuran yang ideal. Ideal itu sudah diatur dalam sebuah buku paduan. Buku panduan ketika kita membeli sepeda motor. Campuran ideal itu yang sangat bagus itu kalau di karbu itu 1 bandi 15 atau 1 bandi 13. Tapi kalau sistem injeksi itu sudah ditentukan memang perbandingannya. Sini saya lihat 14 bandi 7. Untuk campuran kaya dan campuran miskin. Nah, gambar berikut ini adalah bagaimana ECU atau Engine Control Unit atau Electrical Control Unit. Kontrolnya adalah ECU itu sendiri. Yang mana ibaratnya kalau tubuh manusia itu adalah otaknya atau brain dari segala sensor-sensor yang ada. Nah, sensor yang saya maksud ini adalah namanya tadi kita sudah sebut sensor position sensor atau TPS. Kemudian IAPS, intake air pressure sensor, kemudian intake air temperature sensor. Kemudian transfer position sensor, kulan atau oil temperature sensor, kemudian oxygen sensor. Nah, semua ini terhubung melalui ECU. Nah, sensor hanya memberi signal kepada ECU. Sementara ECU akan memberi perintah langsung, perintah langsung kepada yang namanya aktuator. Nah, aktuator yang pertama adalah fast idle selenoid. Dia akan memberi tugas sebagai pengganti tube jika dia sistem carburator. Kemudian ada namanya idle system control. Kemudian idle speed control. Jadi, ketika terjadi perubahan kecepatan, maka dia akan memberi informasi, dia akan diberi perintah bahwa kecepatan yang akan digunakan pengendara ini sekian. Kemudian fuel pump. Fuel pump ini pompa bahan bakar. Jadi, tarikan bahan bakar atau tarikan throttle posisi tergantung dari pengendara. Sehingga tarikannya itu akan dilaporkan oleh ECU. Dilaporkan oleh ECU dan memberi perintah kepada fuel pump bahwa sekian bahan bakar yang harus keluar dari tanki yang akan digunakan. Kemudian dari tanki ini ada namanya injector. Injector adalah eksekusi terakhir dari aktuator yang mana? Nah, disinilah keluar bahan bakar di saat akan terjadi pembakaran oleh bunga api busi. Kemudian ada ignition coil. Ignition coil adalah, disini coil itu dapat mengubah arus dari baterai yang mana baterai itu 24V. Bisa jadi 1000 atau 10.000V. Nah, itulah disini akan melekat kepala busi. Sehingga ketika perintah dari ECU memberi bahwa busi silahkan memastikan bunga api, maka kekuatan busi itu akan 10.000V di dalam ruang bakar. Nah, terjadinya pembakaran itu akibat dari pertemuan bunga api busi dan pembakaran antara bahan bakar dengan udara yang sudah tercampur di ruang bakar. Sehingga terjadilah proses pembakaran di ruang bakar. Nah, ada tadi fast idle selenoid. Fast idle selenoid ini di saat kondisi dingin. Dia mengganti dari sistem tube pada sistem sakura atau tadi. Bertugas meningkatkan RPM radius per menit saat temperatur mesin masih dingin. Sampai mencapai temperatur ideal. Ideal itu ya kalau sudah digunakan kemudian sesuai kecepatan tarikan gas. Saat mesin dingin RPM masih perlu dinaikkan karena oli mesin masih cukup kental. Artinya oli mesin ini butuh pemanasan untuk bisa mendinginkan komponen-komponen di dalam mesin. Karena walaupun dia kental, dia akan masih terasa berat dalam bekerja. Tapi kalau dia sudah panas, maka akan tarikannya itu akan semakin bagus. Kemudian itu tadi fungsinya sebagai tube pada sistem karburator. Nah, ibaratnya sini ada gambar seorang yang menguap dan meregakkan badan untuk menambah suplai oksigen ke otak. Dan memperlancar peredaran darah. Jadi ini ada grafik dari suhu mesin off yang mana belum panas kemudian mulai cukup panas. Jadi, engine on. Kemudian dia sudah, FI dia on ini dia sudah bekerja. Kendaraan digunakan. Temperatur mesin masih dingin. Dan setelah FI dia off, maka temperatur mesin itu sudah cukup panas. Tidak ada perlu lagi pergolakan di diagram grafik ini. Sehingga temperaturnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Oke, Bapak-Ibu. Selanjutnya, ISC. ISC itu idle speed control. Jadi, kesimbangan putar mesin tergantung dari ISC. ISC berfungsi atau bertugas meningkatkan RPM. RPM di saat juga mesin masih, saat temperatur mesin masih dingin. Bertugas juga sebagai kesimbangan RPM yang dipersyaratkan dengan cara mengontrol udara yang masuk ke ruang bakar. Terutama saat dekselerasi. Cara kerjaan ini terbuka dan tertutup sesuai dengan kebutuhan mesin sesuai perintah ECU. Ibaratnya, orang yang lagi bergantung di tali membutuhkan keseimbangan. Menjaga keseimbangan tubuh. Oke, selanjutnya, fuel pump. Fuel pump itu pompa bahan bakar. Jadi, di tangki sepeda motor sekarang bermacam-macam. Ada ya tangkinya di bawah saddle motor. Kemudian ada juga tangki di bawah kaki pengendara. Kemudian ada juga tangki pas di samping batang setir. Jadi, itu yang sekarang sudah banyak. Ada bahkan dulu sepeda motor ya. Di depan pelat-pelat nomornya itu terbuka tangki bahan bakar. Macam-macam tempatnya. Tapi itu semua sistem injeksi. Di mana saja posisinya, maka Anda masih ada pumpa bahan bakar yang akan menarik. Atau akan mengalirkan aliran bahan bakar menuju injektor. Suplai bahan bakar itu harus bertekanan tinggi. Jadi, tekanan bahan bakar harus sesudah dengan yang disyaratkan. Yang mana di dalamnya ada regulator yang berintegrasi dengan fuel pump. Ibaratnya juga gambar sini ada sebuah gambar jantung. Jantung bertugas mendistribusikan darah ke seluruh jaringan tubuh. Jadi, jenis motor fuel pump itu seperti gambar. Jadi, ada tekanan regulatornya di dalam tangki bahan bakar. Nah, suplai bahan bakar bertekanan tinggi. Setelah dari tangki bahan bakar, di situ ada pumpa bahan bakar dan tentunya pasti melewati selang, Bapak Ibu. Selang bahan bakar. Nah, selang bahan bakar itu akan masuk ke dalam injektor itu sendiri. Nah, injektor, gambar injektor di sini. Tentu injektor itu harus mendapatkan aliran listrik atau sulplai listrik yang mana bisa bekerjanya selenoid. Bahan bakar stand by, tapi ECU belum memerintahkan untuk menyemprotkan bahan bakar kepada injektor. Sehingga tertahan, tertahan bahan bakar yang akan disemprotkan. Tapi, ketika ada perintah dari ECU, maka dengan sentenya mungkin injektor itu akan mengabutkan bahan bakar. Nah, ibaratnya di sini ada gambar darah dipompakan dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Jadi, seperti itu kerja injektor. Volume bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor tergantung dari durasi atau lamanya penyemprotan. Jadi, di sini ada semacam bola-bola atau EGEL yang akan menahan dari berapa lama atau biasa timing dari penyemprotan bahan bakar. Kemudian, fuel pressure, tekanan bahan bakar dari fuel tank, hose, dan kemudian injektor. Itu jadi tergantung dari lama dan tekanan yang dari pompa bahan bakar. Kemudian, tadi ada ignition coil. Ignition coil ini berfungsi menghasilkan arus listrik guna membakar campuran bahan bakar dan udara. Jadi, ketika otak kita saat berpikir, otak akan menghasilkan sinyal listrik. Ada loncatan-loncatan kecil listrik antara sinaps. Sila antara neuron. Nah, di sini ada coil yang mana tadi saya sebutkan mengubah arus 24 volt aki atau baterai menjadi 10 ribu atau bisa sampai 20 ribu. Di sini akan melengkap busi. Busi itu akan memakai kepalanya dan akan memastikan bunga api ketika mendapat supply atau perintah dari EGEL. Jadi, biasa keadaan di merek Yamaha ada YM-Jet FI itu Yamaha Mixture. Mixture itu pencampuran cepat jet antara bahan bakar injeksi. Jadi, mungkin itu pemparamateri saya, Bapak-Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, kita buka sisi pertanyaan. Ada yang bertanya ini? Ya. Ini semua mood, Pak. Halo? Halo, Pak? Iya, iya. Kayaknya semua mood. Sudah-sudah. 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 Halo? Sudah dibuka sisi pertanyaan ini? Halo? Iya, Bu. Saya aja ya. Dari yang bertanya, saya saja. Kalau gini, Pak. Sebenarnya, kalau dibuka saya tentang ini mesin, kurang sekali. Iya, iya. Ini, seperti mendengar apa, di cerita apa. Dongeng, Budi. Bateranya bagus sekali, cuma bagaimana kalau kita perempuan. Iya, enggak apa-apa. Artinya, di serap sedikit-sedikit. Ini tadi ada di klas tentang MAQ. Oh. Iya. MAQ ini adalah sensor cerdas. Iya. Sensor cerdas. Siapa itu? MAQs. Iya. Tadi dari awal itu, MAQs, katanya, Pak, Yamaha saja yang punya, Pak, ya, ini. Oh, iya, Bu. Jadi, begini, Bu. Yang punya saja ini. Untuk MAQs ini. Apakah ada pemotor merek lain, misalnya Suzuki, Honda. Iya, iya. Oke. Untuk MAQs ini, memang, Yamaha yang punya, Bu. Tapi, isinya ada tiga. Yang pertama tadi, IATS, TPS, dan IAPS. Sementara untuk merek Honda, dia itu namanya MAP. MAP. Tapi, isinya sama, Bu. Ternyata, saya pelajari. Sebenarnya ada materi satu kali lagi ini. Saya punya materi untuk Honda sebenarnya, Bu. Honda. Isinya sama, IATS juga. Impact Air Temperature Sensor, TPS, TPS, Terotel Position Sensor, sama dengan Impact Air Pressure. Jadi, MAQs ini, satu komponen, tiga isi sensor di dalamnya, Bu. Tiga sensor. Nah, untuk sementara sepeda motor Honda sama, namanya MAP. MAP, modul absolute pressure namanya. MAP. Berarti ini seperti merek ini, Pak, berarti. Iye. Iya. Jadi, kalau Suzuki, ada juga namanya. Hanya isinya sama, IATS-nya, TPS-nya, IATS-nya. Jadi, mereka. Oh, semua. Semua penerakan punya ini, punya full injeksi. Tapi, mereka yang berbeda, Pak. Namanya, namanya. MAPS, MAPS juga. Kalau Suzuki, saya belum tahu, karena saya belum memiliki informasi tentang injeksinya. Mudah-mudahan bisa saya dapat itu. Tapi, kalau Honda, Bu, namanya PGMFI. PGMFI, kan. PGMFI itu program full injeksi Honda. Tapi, nanti ada kesempatan baru. Nanti, saya akan juga jelaskan tentang sensornya pada sistem injeksi Honda, Bu. Ada, saya punya materi juga. Soalnya, seperti, Pak, seperti iklan Yamaha. Memang, Bu. Selain beriklan, memang seperti itu menarik. PEMINAT untuk menggunakan sepeda motor brand Honda. Ya, maham. Memang ini, kalau kita lagi asik mendengarkan, Bu. Seolah-olah kita akan beli sepeda motor Honda, Bu. Ya, maham. Tapi, ini sebenarnya kalau tidak boleh di eksplosisi. Tentang apa, Bu? Tentang ini, oil pump. Apa? Oil pump. Ya, oil pump. Dan siap bahan bakar. Ya, ya. Apa pertanyaannya, Bu? Ini, 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 MAPS, ini. Himat bahan bakar, ya, Pak, ini. Kalau injeksi ini. Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Setelah karburator sudah digunakan, ternyata ada teknologi terbaru injeksi. Awalnya injeksi, Bu, digunakan pada sistem mobil, mobil diesel, Bu, ya. Mobil diesel. Mobil diesel itu kan, dia sistemnya injeksi. Injeksi. Nah, di mobil juga kan sudah digunakan sistem injeksi. Nah, dicoba di sepeda motor. Awalnya kan dulu belum ada, Bu. Pasti karburator. Yang mana karburator itu pakai, tidak pakai, bensin akan, bahan bakar itu akan terbuang percuma. Nah, sementara injeksi, dia tidak akan memuai tanpa, tanpa ada pompa bahan bakar yang akan meneruskan ke injektor. Jadi dia itu, sesuai kita beli bahan bakar Pertamina, selama dia tidak tertumpah dari tutup bahan bakar, Dia akan utuh sampai habis, habis. Beda kalau karburator. Ibu membeli bensin di Pertamina dengan menggunakan sepeda motor karburator, itu akan keluar menguap udaranya di karburator. Dia akan menguap. Biasa kadang dikatakan banjir. Nah, seperti itu kalau sistem karburator. Protokol sistem injeksi, dia rapat betul, rapat betul, tidak ada celah dan tidak ada kebocoran. Bahkan sampai gas buahnya sendiri, sistem kenalkonya, itu dijaga bagaimana bisa terjadi kesamaan antara sistem yang keluar dari kenalko, sama dengan udara yang tidak terkontaminasi. Mungkin begitu. Terima kasih, Pak. Iya, silakan lagi bertanya, Bu. Jelasannya. Memang ini agak unik, Bu, ya. Kalau kita tahu, sebenarnya kita akan merasa bagaimana menggunakan sistem injeksi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Ibu Moderator. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, alaikum salam. Assalamualaikum. Pak, ini ada slide-nya mengenai suprae bahan bakar bertekanan tinggi. Ini bagaimana ya, Pak, ya? Saya agak kurang paham suaranya. Oke, ini tadi suplai. Ini harus ya, opi saya. Jadi suplai bahan bakar. Iya, bisa, Bu. Jadi suplai bahan bakar yang bertekanan tinggi, Ibu. Karena menggunakan dia pompa bahan bakar. Sama halnya, Ibu, menggunakan pompa di sumurnya, Ibu. Berarti dia tekanannya sangat tinggi untuk bisa menarik ke tower, misalnya. Ke lantai 2, misalnya. Nah, sama dengan ini. Jadi, dimanapun posisi tangki bahan bakar yang saya jelaskan tadi. Ada di bawah saddle motor, ada di bawah kaki. Di saat seperti motor N-Max. Kemudian ada motor juga di depannya itu, plat nomornya itu bisa terbuka. Ada di samping setir juga. Kalau motor baru Yamaha itu ada di samping setir. Nah, dia akan berterkangan tinggi, Ibu. Seandainya Ibu melepas selang yang di injektor, kemudian Ibu stutter, dia akan menyemprot kencang sekali. Nah, makanya ditahan di injektor. Injektor itu sudah standby tekanan bahan bakar yang sangat tinggi. Hanya dia tidak bisa melempar. Dia tidak bisa menyemprot. Kenapa? Karena Icu belum memerintahkan. Sendingnya Icu sudah memerintahkan, akibat dari terbukanya throttle posisi, maka secepat itu pula tekanan itu akan memberi kabut di ruang bakar. Jadi, sehingga kabut itulah yang akan membagi atau menyebar. Menyebar seperti ini, Ibu. Kabut ini yang akan menyebar merata, bahwa terjadilah pembakaran yang sempurna, yang diinginkan. Jadi, tekanan tingginya yang ini hasilnya, Ibu. Coba kita lihat ini. Kita lihat ini. Ada kabut ya, Ibu. Ini karena tekanan tinggi, Ibu. Sendainya dia tidak tekanan tinggi. Kalau tekanan tinggi, ada kayak begitu kabut-kabutnya. Jadi, kalau gambar pertama ini, Ibu. Ini sepertinya ini bisa juga dipakai. Hanya teknologi terbaru dari Yamaha, seperti ini lagi, Ibu. Tidak terlihat. Bahkan seperti kabut betul, Ibu. Nah, saya tidak promosi. Artinya memang seperti itu kenyataan teknologinya mereka. Sama halnya juga di Honda. Sama halnya juga di Suzuki. Begini juga. Dia berusaha akan memperbaiki kabutnya sedikit. Artinya konsumsi bahan bakar seperti ini, Ibu. Dengan kecepatan motor meti yang Ibu pakai. Kencang sekali. Tapi konsumsinya sedikit. Itu yang diinginkan oleh merek-merek motor. Itu, Ibu. Saya sudah paham. Iya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ibu moderator. Terima kasih kesimpulan dulu. Nanti di luar bertanya, Budi. Oke, Bapak. Artinya kalau walaupun luar apa? Iya. Bapak berharapnya? Bisa, Bu. Artinya di luar materi sekarang ini, kapan saja kan masih di grup bisa disampaikan. Apa-apa saja. Artinya tidak semerta-merta kita, saya juga tahu semua, enggak. Ini kan sambil saya pelajari, saya juga memberitakan kepada Ibu-Ibu. Iya, oke. Kesimpulan dari materi kita, yaitu posannya sistem injeksi itu adalah teknologi terbaru dari perbaharuan dari sistem karburator. Memang kita ketahui sistem karburator itu juga mengabutkan. Mengabutkan. Tapi kabutnya itu tidak seperti sistem injeksi yang sekarang ini. Jadi mungkin ke depan akan lebih hemat lagi bahan bakar yang kita gunakan. Bukan berarti hematnya bahan bakar itu akan habis, bahan bakar fosil tidak. Itu artinya bahan bakar fosil sebenarnya masih ada, hanya menjaga saja, jangan sampai di apa namanya, kalau sistem bahan bakar itu, bahan bakarnya itu dibunyakan, saling diperebutkan. Yang mana orang akan, negara-negara yang akan memilih, menguasai. Makanya Indonesia itu akan diubah sebenarnya dari sistem bahan bakar itu bagusnya, sistem bahan bakar gas yang seperti LPG sebenarnya bagus. Jadi tekanannya kuat, apinya kencang, maka motornya juga harus kencang. Seperti itu. Jadi ini yang saya jelaskan adalah YMJFI merek dari Yamaha. Kalau ada kesempatan yang lain, maka saya juga akan jelaskan merek Honda supaya ada keseimbangan. Kalaupun susu tidak akan ada bagusnya. Jadi saya tutup materi saya pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Presenter, Bapak Alham Amiruddin yang telah memaparkan materinya secara terperinci Materi ini semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu Guru hebat terutama pengendara sepeda motor Makanya ada pesan di sini, gunakanlah kendaraan bermotor dengan sistem full injection Saya mewakili Bapak Presenter dan Ibu Moderator jika dalam acara Fikon tadi ada hal-hal yang tidak berkenan kami mohon maaf dengan ucapan bila hitau Fikon Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam